Presiden Jokowi Dodo mengaku tak mau buru-buru menekan keputusan Presiden Kepres mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara IKN. Jokowi mengatakan, keputusan memindahkan Ibu Kota Negara bergantung pada situasi pembangunan IKN di lapangan dan ia tidak mau memaksakan hal itu. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan. Semua dilihat progres lapangannya dilihat. Ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Oleh sebab itu, Jokowi mengungkapkan bahwa kepres pemindahan Ibu Kota bisa saja ditanda tangani setelah ia lengser dari jabatan Presiden. Kepres bisa ditanda tangani sebelum, bisa setelah Oktober, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta. Jokowi juga menegaskan bahwa rencananya berkantor di IKN sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana seperti listrik, kair, dan lokasi kanto untuknya. Ia menyebutkan, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat PUTR, sarana dan prasarana tersebut belum siap. Akhirnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, kata Jokowi. Sudah dapat laporan dari Kementerian PUPR, tapi belum-belum siap. Sudah, tapi belum, ujar dia. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut, kepres tentang pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke IKN masih dalam proses. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa kepres itu bisa ditanda tangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat sudah dilantik sebagai Presiden pada Oktober mendatang. Belum. Bisa saya nanti yang menanda tangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menanda tangani, kata Jokowi usai meninjau lokasi lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara, Kaltim pada 5 Juni 2024. Sebagai informasi, Jakarta saat ini masih menyandang status Ibu Kota Negara meski UU nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, DKJ, sudah diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Berdasarkan Pasal 63 UU DKJ, Ibu Kota masih berkedudukan di Jakarta sampai adanya keputusan Presiden, kepres, tentang pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa kepres itu bisa ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat sudah dilantik sebagai Presiden pada Oktober mendatang. Belum. Bisa saya nanti yang menandatang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.